Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cepat menganalisa data laporan-laporan yang dilakukan melalui Microsoft Excel. Nah, mungkin selama pandemi kita banyak melakukan pelaporan secara online. Salah satunya seperti yang kami lakukan, yaitu melaporkan buku sekolah minggu secara online. Nah, tentu tanggapan ini pasti jumlahnya tidak sedikit ya, ratusan laporan. Nah, ketika kita sudah download dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini, nah kita bisa lihat ya, sangat banyak sekali. Dan ini kita, kalau cara manual, kita pilih satu persatu, misalnya kelas 2B, namanya siapa, kita pilih lagi ya. Tentu hal ini memakan waktu yang cukup lama, belum lagi kalau misalnya ada nama yang double, tentu ini menjadi dua kali kerja ya, dan sangat bisa melelahkan mata. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya, dengan cara cepat, tidak sampai 5 menit, maka kita bisa langsung mengetahui siapa saja yang sudah mengumpulkan, dan juga kita bisa langsung mengirimkan laporan ini kepada baik para guru maupun para orang tua untuk di follow up kembali. Caranya adalah, yang pertama, kita pilih bagian yang ingin dijadikan analisa data. Nah, karena saya saat ini memerlukan nama dan kelas saja, maka kita blok dulu dari paling atas nama dan kelas ini, kita pilih sampai paling bawah. Nah, bagian ini saja ya cukup. Lalu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita klik insert, lalu kita klik pivot table. Nah, di sini akan muncul sebuah jendela baru ya, grid pivot table, kita pilih yang new. Karena kalau kita pilih exiting, maka akan menumpuk di yang sudah ada ini ya. Jadi, saya ingin datanya yang lama ini juga tidak ada perubahan, saya bikin new worksheet ya. Kita langsung klik aja, nah di sini akan muncul di sini C3 ya. Lalu kita langsung, setelah itu apa yang kita harus lakukan? Nah, di sini ada dua bagian yang sudah kita blok tadi, yaitu nama lengkap dan juga kelas. Kita bisa taruh di bagian manapun sesuai kebutuhan kita. Kita mau pilih filter, kolom, nah kalau kolom ini menyamping ya. Kalau misalnya value, value di sini jumlah penghitungannya. Lalu di sini ada row, nah di sini kita pilih yang row ini ya, row table ini untuk supaya kita bisa tahu nama anak-anak yang sudah mengumpulkan atau belum. Nah, di sini kita pilih kelas, kelasnya kita juga sesuaikan. Kalau misalnya filter, bisa nggak? Nah, filter ini biasanya untuk misalnya kita menyaring ya, tapi karena kita mau langsung, kita bisa pilih kolom atau value. Atau misalnya di sini, nah kalau di sini kayaknya belum cocok ya. Kalau value ini, kita bisa lihat berapa kali mereka mengirimkan. Nah, di sini ketahuan ya, ada anak yang dua kali mengirimkan. Nah, di sini kebanyakan ada dua kali ada beberapa ya. Nah, kalau misalnya di sini filter, tentu kita nggak bisa ya. Nah, kita kalau filter, di sini kita hanya bisa misalnya memilih, nah, kelas satu aja ya. Nah, di sini juga misalnya ini bisa ya, di filter atau di kolom. Nah, kolom ini kenapa nggak muncul? Kita juga pilih ya, di sini. Misalnya saya mau pilih yang kelas satu aja. Nah, ini sudah langsung tersaring nama-namanya. Nah, jadi tidak ada yang double. Jadi, kelihatan ada berapa anak? Yaitu ada 13 anak yang sudah melaporkan. Kita misalnya langsung mau blog, langsung kita kirim ke guru sebagai laporan spiritual mereka bahwa minggu ini mereka sudah mengumpulkan. Bisa ya. Dan misalnya mau follow up, siapa aja yang belum mengumpulkan. Terus misalnya kita mau pilih yang kelas 2A. Nah, ini kita bisa lihat ya, ternyata cukup banyak yang mengisi. 22 anak sudah mengumpulkan. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi seperti yang tadi, di sini. Kita bisa langsung tadi klik insert lagi ya, pivot table. Tapi kita harus blog dulu, mau yang bagian mana. Jadi, ini sangat memudahkan. Bukan hanya laporan siswa, tapi kita misalnya juga untuk laporan jual-beli barang. Untuk bisnis, itu bisa juga menggunakan pivot table ini. Caranya sangat gampang, bukan? Nah, semoga melalui tutorial ini dapat menjadikan setiap para guru lebih gampang. Tidak perlu susah lagi di dalam menganalisa data setiap murid yang ada. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.